Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Makna milkul yamin itu juga milk al-yamin hakikatnya adalah budak Baik laki-laki maupun perempuan Disebut sebagai milkul yamin secara harfiah bermakna kepemilikan tangan kanan Karena kepemilikan terhadap budak-budak itu kepemilikan yang kuat Dan mereka berada di bawah kekuasaan tuanya secara penuh Jika seorang mengatakan barang ini berada pada tangan kananku Artinya barang ini milikku dan berada dalam kuasaku Di masa berlakunya perbudakan memiliki budak perempuan Baik untuk memperkerjakannya ataupun untuk digauli oleh pemiliknya yang disebut dengan suria Dibolehkan dalam syariat Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Yang artinya Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terjelah Sebagai mana Rasulullah SAW memiliki safiyah dan juwariah Kemudian beliau memerdekahkan keduanya dan menikahi mereka Rasulullah SAW juga memiliki mariyah Kiptiyah yang merupakan hadiah dari penguasa Mesir, Mokokis Tafsir Ibnu Katsir 3-449 Milkul Yamin lebih kuat dari pernikahan Tuhan budak tidak perlu akad nikah agar bisa menggauli budaknya Bahkan kalau sekiranya ia melakukan akad nikah terhadap budak wanitanya Maka akad itu tidak sah Dan budaknya itu tetap bukanlah istri baginya Hal ini dikarenakan Milkul Yamin lebih kuat daripada pernikahan Dalam Milkul Yamin, Tuhan memiliki diri budaknya serta manfaatnya Sedangkan dalam pernikahan, suami tidak memiliki diri istri Namun ia hanya memiliki sebagian manfaat darinya Tufah Al-Habib 4-181 Menggauli Budak Milik Orang Lain Adalah Zina Tentu syarat bolehnya menggauli budak wanita adalah Kepemilikan penuh atas budak itu Barang siapa menggauli budak orang lain Baik ia memperoleh izin dari pemilik budak atau tidak Maka perbuatan itu termasuk zina Karena budak wanita hanya boleh digauli oleh pemiliknya Demikian pula diharamkan untuk menggauli budak wanita Jika pemilik budak lebih dari satu orang Karena kepemilikannya terhadap budak tidak sempurna Al-Bayan Fima Zab'a Shafi'i 12-364 Budak Laki-Laki Dilarang Menggauli Majikan Perempuannya Jika majikan laki-laki diperbolehkan menggauli budak perempuannya Maka hal ini tidak berlaku kepada majikan perempuan Dimana ia tidak boleh melakukan hubungan badan dengan budaknya laki-laki Karena ayat-ayat yang membolehkan untuk mempergauli budak berlaku kepada laki-laki saja Terhadap budak-budak perempuan mereka Dan hal ini termasuk kesepakatan ulama Tafsir Al-Qurtubi 12-105 Dilarang Menggauli Budak Wanita Mushrik Sebagaimana seorang muslim dilarang menikahi wanita musyrik selain ahlul kitab Majikan dilarang untuk menggauli budak wanitanya yang musyrik selain dari kalangan ahlul kitab Jumhur berpendapat demikian dengan berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang artinya Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman Quran Satal Baqarah ayat 221 Al-Majib Musharj Al-Muhazzab 16-234 Dilarang Menggauli Budak Wanita Bersama Saudarinya Sebagaimana dalam pernikahan seorang muslim dilarang menikahi seorang wanita bersama saudarinya Demikian pula seorang tuan tidak boleh menggauli budak wanita bersama saudarinya Ketika seorang tuan memiliki budak perempuan lebih dari satu Dan di antara mereka ada yang bersaudara Maka tuan budak itu hanya boleh menggauli satu dari budak-budak yang bersaudara itu Jika ia menggauli saudarinya yang lain maka ia telah bermaksiat Bagi jumhur ulama larangan untuk menyatukan dua saudara atau lebih berlaku Baik dalam pernikahan maupun dalam menggauli milkul yamin Al-Hawi Al-Kabir 9202 Dampak Setelah Tuan Menggauli Budak Wanitanya Setelah tuan menggauli budak wanitanya Maka diharamkan atas tuanya ibu dan anak-anak perempuan budak itu selamanya Demikian juga budak itu haram bagi anak-anak serta ayah sang tuan Demikian pula haram bagi tuan saudari-saudari budak yang digaulinya Bibinya, anak perempuan saudarinya juga anak perempuan saudaranya Sebagaimana dalam pernikahan? Syar Al-Min Hajj dan Hashya Al-Kalyubi 3243 Wajib Menafkahi Sejarah Layak Bagi tuan, ia wajib menafkahi budak-budak wanitanya Baik berkenaan dengan makanan maupun berpakaian Lebih-lebih budak wanita yang dipilih untuk digauli tuanya Disunahkan agar tuanya memberikan pakaian lebih bagus daripada budak-budak lainnya Bahkan bagi mazhab Al-Hanafi, budak perempuan yang dipilih oleh tuanya untuk digauli Yang disebut sebagai suriyah ditempatkan di rumah khusus baginya Fad Al-Qadir 4-440-441 Iddah Budak atau Istibro Sebagaimana wanita merdeka menjalani masa idah? Budak wanita pun menjalani masa idah yang disebut dengan Istibro Istibro disyariatkan karena pergantian status dari asalnya merdeka kemudian menjadi budak atau sebaliknya Juga perpindahan ke pemilikan seorang budak Sedangkan masa idah budak hamil hingga melahirkan Sedangkan yang tidak hamil dengan satu haid jika ia mengeluarkan darah haid Atau dengan waktu satu bulan jika tidak berhai Sebagian ulama berpendapat bahwa Istibro budak sama dengan idah wanita merdeka Ada pun hikmah yang nampak dari waktu Istibro lebih pendek dari idah wanita merdeka Bahwasannya ada waktu yang panjang bagi suami istri untuk menimbang-nimbang dalam meluruskan kembali kehidupan rumah tangga setelah jatuhnya talak Dalam rentang waktu idah, kemarahan mulai reda sedangkan wanita budak tidak membutuhkan itu semua Syarh Yakut An-Nafis Halaman 657-658 Um Al-Walat Pintu Kebebasan Jika seorang budak wanita digauli oleh tuanya dan ia melahirkan anak tuanya Maka budak itu disebut sebagai Um Walat Dimana anak-anak yang lahir dari hubungan dengan tuanya adalah anak-anak yang merdeka Sedangkan jika ia memiliki anak dari selain tuanya Maka status anaknya mengikuti status ibunya Yakni memperoleh kemerdekaan setelah tuanya wafat Al-Bayan Fima Zab'a Shafi'i 8-524 Bolehkah menggauli budak wanita berlaku hingga kini? Bolehnya menggauli budak wanita bagi tuanya berlaku ketika praktik perbudakan berlaku di masa-masa terdahulu Adapun saat ini hukum bolehnya menggauli perbudakan tidak berlaku Karena tidak adanya objek hukum dikarenakan dihapusnya perbudakan dan Islam sendiri mendorong perhapusan perbudakan Baik melalui perintah motivasi untuk membebaskan budak maupun melalui kafarot Dan untuk saat ini siapa saja yang melakukan hubungan badan dengan melawan jenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah Maka hal itu termasuk zina Wala-wala, bisawak Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai disini perjumpaan kita